Polisi dari Polres Garut, Jawa Barat mencari korban tabrak lari saat berdinas Video aksi tabrak lari itu viral setelah diunggah akun Lambetura Kepala satuan lalu lintas Polres Garut memendarkan personilnya mencari korban tabrak lari namun kondisinya sudah membaik Detik-detik tabrak lari yang korban yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Garut Mendadak viral setelah dikulas oleh akun Lambetura Dalam video itu terlihat seorang anggota lalu lintas berupaya memperhentikan motor yang ugal-ugalan Di depan maku Polres Garut di jalan Suyerman Kejabatan Karangpawitan, Kabupaten Garut Saat pengendara bukannya berhenti, ia malah tancap gas sambil mencuri jalur perlawanan Jika menabrak seorang anggota polisi berpakaian lidah Berdasarkan penelusuran diketahui aksi naikat pengendara motor itu terjadi pada bulan lalu Atau tepat 1 Oktober 2024 Perbandingan ditabrak penambah beripkasan di Herdiang Syah Anggota undi telah ke lantas Polres Garut Kalau kejadian itu Pak, kapan? Kejadiannya tanggal 1 Oktober 2024 Kumpul 6.30 Jadi ketika pelaku ini ya, pelanggar ini Sedang mengendari kendaraan bermotor ronda 2 Dari arah bundaran suci menuju arah bundaran step Kemudian oleh Brik Pasandi Kendaraan tersebut berusaha untuk dihentikan Akan tetapi pelaku kabur dan bahkan menabrak Brik Pasandi Sehingga mengalami lukaringan Aang menambahkan kejadian tersebut berawal saat pengendara menggunakan kendaraan bermotor tanpa belat nomor dan berkenal pot prong Sebelum menabrakkan anggota polisi Pengendara itu pun sempat diberhentikan beberapa kali Di kawasan bundaran suci tetapi berhasil merekan diri ke arah mempolres Garut Polisi dari polres Garut yang menjadi korban tabrak lari itu tak mengalami luka perah Ia hanya mengalami lecet serta lebal Kejadiannya sudah hampir 1 bulan Perbandingan sudah sehat dan berdina seperti biasanya Pik-Pik Hanapan Rakyat Garut Terima kasih telah menonton!